Cerita novel romantis Musuhku membawa benihku Bab 48 Mereka melakukannya Vanilla yang baru mengetahui kepergian Dad Robert, Unclewin, dan Ryu dari Mom Selfiana Jepang, itulah negara yang disebutkan oleh Mominya Apakah Ryu pergi ke Jepang dan ingin selamanya menetap di sana? Apa Deddy dan Unclewin sengaja pergi bersama untuk mengantarkannya? Gumam Vanilla Tiba-tiba saja ada rasa takut di dalam diri Vanilla kalau ia tak akan melihat Ryu lagi Semalam ia juga mendengar semua perkataan Ryu Ia mulai berpikir kalau Ryu menyerah dengan keinginannya untuk menikahinya karena tak ada balasan yang baik dari dirinya Seharian, Vanilla merasa sangat gelisah Ia bahkan tak selera makan sama sekali hingga akhirnya Mom Selfiana sampai menyuapinya agar ia mau makan Aku akan mencoba menghubunginya, kata Vanilla sambil meraih ponselnya yang ia letakkan di atas nakas Tidak, tidak Aku tak boleh menghubunginya lebih dulu Apa yang nanti akan ia katakan kalau aku melakukannya? Vanilla meletakkan ponselnya di atas tempat tidur kemudian melangkah bola balik Perasaannya tak tenang saat ini Bahkan ia sampai teringat apa yang dikatakan Dad Robert tentang Ryu, bahwa pria itu sering tak bisa tidur Apa saat ini kamu bisa tidur nyenyak? Kamu sudah kembali ke negara di mana kamu berasal, negara di mana kamu dilahirkan Apa kamu merasa nyaman di sana? Gumam Vanilla sambil meremes kedua tangannya Perasaannya kacau dan tak tenang Ia gelisah, seperti ada sesuatu yang terjadi Tanpa sadar ia mengangkat ponselnya dan langsung saja mencari kontak Ryu dan menghubungi pria itu Aku akan pura-pura mencari Dad saja, Gumam Vanilla Ia duduk di atas tempat tidur dan bersandar Ketika panggilan tersebut tersambung, tiba-tiba saja Vanilla merasa kikuk Ia merutuki dirinya sendiri yang ternyata melakukan panggilan video Bodoh kamu, Van? Apa yang akan dipikirkan olehnya nanti? Batin Vanilla Hai Sapa Vanilla? Hai Balas Ryu yang langsung membuat jantung Vanilla berdetak dengan cepat Senyuman manis dan tatapan lembut yang diberikan oleh Ryu Membuatnya ingin segera menghampiri pria itu dan memeluknya Apa kakak bisa tidur? Tanya Vanilla Vanilla langsung kembali merutuki mulutnya yang bertanya hal itu Padahal ia ingin bertanya tentang Dad Robert terlebih dahulu Aku, aku merindukanmu, kata Ryu Dek Ya Tuhan, kalau jantung ini tak kuat menahan, ia pasti sudah lepas sejak tadi Dengan tangan yang sebelah lagi, Vanilla meremas ujung piamanya Apa yang tadi mau ku tanyakan? Vanilla kehilangan kata-kata yang ingin ia ucapkan Lah tampak seperti orang bodoh di hadapan Ryu Van, maukah kamu menemaniku? Tanya Ryu Maksudnya Berbaringlah dan letakkan ponselmu hingga menampakkan wajahmu Kata Ryu Biarkan terus seperti ini Aku ingin terus memandangimu meski aku berada jauh Dek Kapan kalian akan kembali? Tanya Vanilla Lah mulai kembali gelisah Aku tidak tahu Banyak hal yang harus ku selesaikan di sini Dan mungkin saja, aku akan menetap di sini untuk memimpin dan menjalankan perusahaan keluargaku Jawab Ryu Meskipun Ryu tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan Tapi saat itu hal tersebutlah yang ada di dalam pikirannya Van, istirahatlah, kata Ryu Tatapan dari Ryu membuat Vanilla salah tingkah Akhirnya ia memejamkan matanya meski panggilan ponsel mereka masih tersambung Ryu tersenyum dan dengan berbaring sambil menatap Vanilla Ternyata membuatnya merasa tenang dan nyaman Matanya merasa mulai mengantuk dan ingin menutup Ia melihat Vanilla yang sudah lebih dulu terlelap Aku mencintaimu, Van Sangat Aku berharap kamu bisa hidup dengan bahagia meski bukan denganku Aku ikhlas, kata Ryu sebelum ia akhirnya benar-benar tertidur Beberapa saat kemudian, Vanilla membuka matanya kembali Pada layar ponselnya, ia melihat wajah Ryu yang sudah terlelap Ia menyentuhnya pelan seakan Ryu sedang berbaring di sebelahnya Aku juga mencintaimu dan akan bahagia jika bersamamu Kak, gumam Vanilla sebelum akhirnya mematikan sambungan video tersebut Waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi ketika Robert, Win, dan Ryu menikmati sarapan mereka Setelah ini mereka akan langsung pergi ke kantor pengacara khusus yang merupakan pengacara kepercayaan park Kamu siap? Ryu Tanya Robert sambil menatap putranya itu Aku siap, Dad Robert menganggukkan kepala kemudian bersama dengan Win dan Ryu menuju ke arah lobi Di sana sudah tersedia mobil yang akan membawa mereka ke tempat tujuan Sesampainya mereka di kantor pengacara, Robert disambut dengan sangat baik Pengacara tersebut sudah sangat mengenal Robert karena Lexi pernah bercerita tentang putranya itu Halo, Ryu Bagaimana kabarmu? Apa kamu masih mengingat Uncle? Tanya Tadasi, pengacara Ryu menggelengkan kepalanya Maaf, Uncle Aku memang berusaha untuk melupakan semua yang ada di sini Tak masalah Uncle yang justru minta maaf karena telah membuatmu tak nyaman Ujar Tadasi Lah mempersilahkan ketiganya untuk duduk Kemudian ia mengambil sebuah map tebal yang sudah ia persiapkan beberapa hari yang lalu Ia membawa map tersebut lalu mengeluarkan dua lembar kertas yang merupakan surat pernyataan Park Higuchi sekaligus surat wasiat tambahan Ini surat pernyataan pemindahan aset-aset dan perusahaan milik dadimu atas namamu, kata Tadasi memberikan surat itu dan Ryu pun mengambilnya Kapan dat membuatnya? Tanya Ryu, bukankah semuanya sudah dijadikan sebagai jaminan butang-butang? Robert dan Win hanya diam Mereka membiarkan Tadasi dan Ryu yang saling berkomunikasi Hari di mana Nyonya Keiko dinyatakan meninggal karena bunuh diri, jawab Tadasi, hari itu, Tuan Park terlihat sangat terburu-buru Ia datang ke sini dan memintaku langsung merubah semuanya Lah memberikan kuasanya padaku Namun, ternyata waktu yang diperlukan untuk mengurus semua aset-aset miliknya tak semudah itu Oleh karena itulah, pada akhirnya ia terlambat untuk menemui kalian di resort waktu itu Dat, Gumam Ryu Lah ingat, hari itu Dat Park datang sambil setengah berlari Namun sayang, ia tetap terlambat menyelamatkan istri dan putra keduanya Tanda tangani semuanya di sini Meskipun kamu belum berusia 25 tahun, tapi saya yakin bahwa Tuan Robert dan Tuan Win akan membantumu mengurus perusahaan itu dan aset-aset yang lain Lalu bagaimana dengan perusahaan Higuchi yang saat ini dipegang oleh Daichi? Tanya Robert ingin tahu Oh, itu hanya salah satu anak perusahaan Higuchi saja Tuan Park memang sengaja menyembunyikan perusahaan utamanya, agar saudara-saudaranya tak gelap mata Dan ternyata dugaannya benar, perusahaan kecil yang ia punya pun mengundang rasa iri saudara-saudaranya Kamu tetap harus berhati-hati Ryu, karena mereka telah mengetahui keberadaan aset-aset ini, jelas Tadashi Tenang saja, Tuan Tadashi Aku yang akan memastikan Ryu tetap berada dalam keadaan aman, kata Robert Ryu merasa menyesal ketika mengetahui bahwa Dat Park telah menyiapkan semua untuknya Ia tak berterima kasih, tapi terus mempertanyakan mengapa dadinya itu berselingkuh dengan wanita lain hingga dirinya memiliki adik tiri Aku membutuhkanmu di sini sekarang, Fan Batin Ryu Setelah selesai mengurus penanda tanganan surat-surat kepemilikan aset-aset tersebut Sesuai surat pernyataan dan surat kuasa yang ditanda tangani oleh Park Higuchi Ryu bersama Robert dan Win pergi ke rumah di mana Ryu dulu tinggal Dat, Mom Menatap dari luar, Ryu teringat kembali kenangannya di rumah tersebut bersama keluarganya Meskipun hanya sedikit yang ia ingat, tapi semua masih membekas di dalam ingatannya Ayo kita masuk, ajak Robert Win membuka pintu pagar Rumah tersebut tampak tak berpenghuni, kosong dan tak terawat Mengapa seperti ini Gumam Ryu yang masih terdengar dengan jelas di telinga Robert Dat baru mengetahui bahwa setelah rumah ini disita, ternyata tak ada yang berminat untuk membelinya Apalagi setelah mengetahui kejadian di baliknya Hal itulah yang membuat rumah ini akhirnya terbengkalai, jelas Robert Ryu menghembuskan nafasnya frustasi Hatinya merasa sangat sedih, namun ia juga tak ingin menyimpan memori yang terasa begitu menyedihkan Kita akan memperbaikinya dan membuatnya kembali seperti sediakala, bagaimana? Tanya Robert Tak perlu, Dat Rumah ini sudah bukan milik Dat Park lagi Biarkan semuanya pergi dan hanya kenangan indah yang akan kusimpan di sini Ujar Ryu menunjuk dadanya Sebaiknya kita pulang saja, Dat, Uncle Aku lelah, Pinta Ryu Kita makan dulu, Hem Ajak Robert Ayo, ayo Aku juga sudah lapar, Ujar Win Mereka bertiga pun pergi dari rumah tersebut dan menuju ke restoran Robert dan Win melihat keadaan Ryu yang tak baik-baik saja Akhirnya mereka mengajak Ryu ke sebuah hotel besar yang saat ini sedang dalam proses pembangunan Ini Tanya Ryu bertanya-tanya Ini adalah proyek besar terakhir yang Dat lakukan bersama dadimu Dat baru memulainya beberapa tahun ini Namun semua dana yang diperlukan telah disiapkan oleh dadimu bersamaan dengan proyek kami di New Zealand Jawab Robert Jadi hotel ini juga adalah milikmu, Ryu, kata Win sambil merangkul bahu pria yang sudah ia anggap sebagai keponakannya sendiri Waktu sudah hampir menunjukkan pukul 7 malam Setelah menyantap makan malam, Ryu kembali ke hotel bersama Robert dan Win Beristirahatlah, Ryu Kita sudah melakukan banyak hal hari ini Apa kamu punya sesuatu yang ingin kamu lakukan besok? Tanya Robert Aku belum tahu, Dat Jawab Ryu lemas Meskipun tubuhnya lelah, tapi ia yakin malam ini ia tak akan bisa tertidur dengan lelap Namun, ia tak mungkin menghubungi Vanilla untuk membantunya bisa tidur Ryu menghela nafasnya pelan Ya sudah, tak perlu berpikir berat Robert menepuk bahu putranya itu sebelum membuka pintu kamar hotel mereka Sayang Mata Robert membulat ketika melihat kehadiran Selviana di sana Sungguh, rasa lelahnya langsung menghilang begitu saja Kamu sendirian datang ke sini Tanya Robert Tentu saja tidak, aku datang bersama Vanilla Jawab Selviana Vanilla Batin Ryu Di mana Vanilla? Tanya Ryu langsung Di kamar, Selviana menunjuk salah satu kamar tidur yang ternyata adalah kamar yang ditempati oleh Ryu malam sebelumnya Ryu langsung melangkahkan kakinya menuju kamar yang ia tempati itu Ia membuka pintu dan mendapati Vanilla yang sedang terlelap di atas tempat tidur Ryu langsung melangkah mendekati Vanilla lalu dengan setengah berlutut ia memperhatikan wajah gadis yang selalu ia rindukan setiap hari Ia tak akan bisa tidur tanpa mengingat gadis itu Kamu datang ke sini, apa kamu merindukanku? Bolehkah aku berharap begitu? Gumam Ryu Pintu terbuka dan tampak sosok Robert Kamu bisa tidur bersama Unclewin untuk malam ini, Ryu Dat akan mencarikan kamar yang lebih besar lagi untuk kita nanti Tak perlu, Dat Aku bisa tidur di sofa nanti Itu tak nyaman, Ryu Asal dekat dengan Vanilla Semua akan terasa nyaman, Dat Robert bisa melihat seulas senyum kembali terbit di wajah Ryu Seharian putranya itu tampak lemas dan lelah Namun kini sepertinya semua itu sudah hilang Baiklah kalau begitu, Dat keluar dulu, kata Robert Ryu yang merasa tubuhnya sedikit lengket pun masuk ke dalam kamar mandi dan membersihkannya Ia keluar dari kamar mandi dengan menggunakan batrobe Ia mengambil piamannya dan mulai berganti Setelahnya, ia kembali mendekati Vanilla yang sepertinya tidur dengan sangat nyenyap Aku senang kamu ada di sini, Van Sangat senang sekali, Ryu mengusap pipi Vanilla kemudian mendaratkan sebuah kecupan di sana Tak ingin dianggap mengambil kesempatan Meskipun rasanya Ryu ingin sekai naik ke atas tempat tidur dan tidur bersebelahan sambil memeluk Vanilla Aku keluar dulu ya, I love you Sekali lagi Ryu mengecup Vanilla, tapi kali ini didahi Ketika Ryu ingin berdiri, tangan Vanilla langsung memegang tangan Ryu, jangan pergi Temani aku di sini Ryu menatap mata Vanilla yang terlihat sendu, membuatnya tak bisa menolak permintaan gadis itu Kamu ingin aku di sini? Tanya Ryu sekali lagi untuk menegaskan Hem, maukah? Tentu saja Siapa yang akan menolaknya? Jawab Ryu dengan sebuah senyuman terukir di wajahnya Ia langsung naik ke atas tempat tidur dan berbaring di samping Vanilla Keduanya tidur bersebelahan dengan tubuh menyamping dan saling berhadapan Aku senang kamu ada di sini, Van Jika tadi Ryu mengatakannya saat Vanilla sedang tidur, kini ia ingin Vanilla mendengarnya secara langsung Apa hari ini terasa berat bagimu? Tanya Vanilla Hem, tapi semua telah hilang karena keberadaanmu di sini Ryu menarik pinggang Vanilla hingga tubuh mereka kini menempel dan hanya berbatasan pakaian yang mereka kenakan Mereka saling menata pelamat dan dalam Tak ada satupun dari mereka yang berniat memalingkan wajah atau menjauhkan pandangan Aku mencintaimu, Van Vanilla terdiam dan terus menata manik mata Ryu Ia ingin melihat apa ada kebohongan di sana Tapi yang ia temukan hanya ketulusan dan kelembutan Dekapan yang diberikan oleh Ryu bahkan terasa penuh dengan kehangatan Aku juga mencintaimu, Kak Ryu mencerna ucapan Vanilla Ia tersenyum penuh arti ketika mulai sadar dengan situasi saat ini Kak Ryu langsung mengecup ribier ping Vanilla Aku akan lebih, lebih, dan lebih lagi mencintaimu Mata mereka kembali saling bertatapan Kemudian Ryu kembali melabuhkan kecupannya di ribier Vanilla Kini kecupan itu lebih dalam dan lebih lama Merasakan Vanilla yang diam Ryu mulai memainkan lidahnya sehingga Vanilla membuka mulutnya Malam itu adalah kedekatan pertama keduanya Membuat mereka jadi tak bisa jauh satu sama lain Keduanya terlelap sampai pagi sambil berdekapan di bawah selimut Hingga tak menyadari bahwa matahari sudah mulai menampakkan sinarnya Robert membuka pintu dan melihat keduanya Lanjut ke bab 49 Berita terkini 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 Terima kasih.